Kitab Amsal, Pasal 3 Berkat Kebijaksanaan Anakku, jangan kau lupakan segala sesuatu yang sudah kuajarkan kepadamu. Jika engkau ingin panjang umur dan hidup bahagia, ikutilah petunjuk-petunjukku dengan cermat. Hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Sifat-sifat yang baik ini hendaklah selalu ada padamu. Tuliskanlah itu di lubuk hatimu. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar pada akalmu. Dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Janganlah tinggi hati karena merasa diri bijaksana. Sebaliknya, percayakanlah dirimu kepada Tuhan dan hormatilah dia. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Jika engkau berbuat demikian, kekuatan dan semangatmu akan dibarui. Hormatilah Tuhan dengan memberikan kepadanya hasil yang pertama dari segala usahamu. Maka ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum dan tempat air anggurmu dengan air anggur yang terbaik sampai berlimpah-limpah. Hai anak muda, janganlah engkau marah apabila Allah mendidik dan menghajar engkau karena penghukumannya membuktikan kasihnya. Sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya untuk memperbaiki kelakuan anak itu. Demikianlah Tuhan menghajar engkau. Orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan mempunyai pengetahuan serta akal budi lebih bahagia daripada orang yang kaya raya. Karena kebijaksanaan semacam itu jauh lebih berharga daripada permata. Tidak ada suatu apapun yang dapat menyamainya. Kebijaksanaan memberikan umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesenangan, perdamaian. Kebijaksanaan merupakan pohon kehidupan bagi orang-orang yang memakan buahnya. Berbahagialah orang yang terus-menerus memakannya. Dengan kebijaksanaannya, Tuhan membentuk bumi. Dengan pengertiannya, ia menetapkan alam semesta dan angkasa raya. Dengan pengetahuannya, ia membukakan mata air yang dalam di bumi dan mencurahkan hujan dari langit. Anakku, dua hal yang hendaknya selalu kau miliki. Ialah kebijaksanaan. Mengetahui dan melakukan yang benar. Dan akal budi. Jangan kau biarkan kedua hal itu lepas. Karena keduanya menjadi daya hidup dan kebanggaanmu. Mereka menjaga engkau sehingga engkau terhindar dari kekalahan, bencana, dan kemungkinan menyimpang dari jalan yang benar. Dengan penjagaan mereka, engkau dapat tidur dengan tenang dan tidak usah takut akan bencana atau tipu muslihat orang jahat karena Tuhan menyertai engkau. Ia melindungi engkau. Jangan menangguhkan pembayaran utang-utangmu. Jangan berkata lain kali saja kalau engkau dapat membayar sekarang. Jangan berniat jahat terhadap sesamamu, ia menaruh kepercayaan kepadamu. Jangan mencari-cari pertengkaran. Jangan iri hati terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Jangan ikuti cara hidup mereka. Karena Allah sangat benci akan orang semacam itu. Tetapi ia bersahabat dengan orang yang benar. Kutukan Allah ditimpakan ke atas orang yang jahat. Tetapi berkatnya dicurahkan ke atas orang yang jujur. Tuhan mengejek para pengejek, tetapi menolong orang yang rendah hati. Orang yang bijaksana dihormati, sedangkan orang yang bebal dipermalukan.